Pada chapter 4 ini kita akan membahas mengenai IoT sebagai solusi dari bisnis dimana disini kita bisa memilih teknologi apa yang cocok dengan IoT kita dimana kalau kita melihat di persebaran IoT saat ini ada banyak sekali jenis komunikasi yang bisa kita pakai mulai dari yang paling luas dan juga kita lihat untuk cakupan yang lebih sempit cakupan lokal cakupan yang ada di rumah dimana disini untuk cakupan yang lebih luas kita melihat ya ada penggunaan internet yang teman-teman sudah sering pakai kemudian ada juga 3G atau 4G ya jadi di dalam microcontroller disitu sifatnya bisa kita tanamkan satu GSM modul dan dimana GSM modul ini untuk generasi yang lebih lanjut ada modul 3G ada modul 4G ya itu bisa kita integrasikan di dalam microcontroller dan kemudian juga ada satu teknologi yaitu long rings atau LoRa dimana disini dipakai untuk komunikasi untuk jarak yang lumayan jauh ya dengan power yang lebih efisien sehingga baterai yang dipakai ya cenderung disini bisa kuat lebih tahan lama kemudian ada juga teknologi yang sebelum 3G atau 4G disitu ada WiMAX yang diusung sebagai teknologi 4G kemudian disitu ada juga SIGFOX yang mungkin belum pernah kita jumpai dan ada Wi-Fi dan di area lokal disini kita memiliki juga beberapa teknologi seperti low pen kemudian ada SIGWI ada YR ada MBUS ada KNX dan ini yang mungkin ya jarang Anda jumpai karena di beberapa negara itu menerapkan komunikasi tertentu ya untuk komunikasi lokal terutama di Asia ini yang sedikit lebih populer yaitu SIGWI kalau Anda jumpai di platform-platform ada di Samsung Store ya biasanya menggunakan berangkat SIGWI namun dari satu region ke region yang lain itu juga penggunaan frekuensinya cukup berbeda sehingga alat-alat yang kita koneksikan perlu kita perhatikan karena memang ada perbedaan-perbedaan yang disini menyebabkan ada variasi tadi yang diantara penggunaan IoT device dan juga penggunaan terhadap Gateway nya ya jadi kita perlu memberikan support secara khusus ya juga terhadap Gateway yang ada di IoT supaya disini bisa berkomunikasi dengan masing-masing berangkat yang ada di IoT ya kalau dilihat disini ada juga wire ya dengan disitu ada beberapa frekuensi atau gigahertz khusus ya dan ada embas ANX ini ada mungkin di beberapa negara seperti Korea ini memakai teknologi ini kemudian disitu untuk yang home teknologi ada PLI Bluetooth Low Energy ini versi yang cukup berbeda karena Bluetooth pada umumnya yang menguras cukup banyak baterai dan juga I Beacon ya yang ditanamkan di masing-masing alat nah disini untuk I Beacon sendiri atau Edistone untuk rangenya cukup pendek sekitar 10 meter tapi baterainya cukup lama sekitar satu tahun ini digunakan di aset manajemen ya kalau ada AI nya di depan ya Anda sudah mengenal bahwa itu adalah produknya keluarganya dari Apple Macintosh ya kemudian ada sini dia bisa menggunakan barcode ya jadi disini ketika barang-barang itu ditanamkan I Beacon yaitu sebagai pengenal juga jadi bisa menggunakan I Beacon ini untuk menggantikan barcode kemudian ada smartphone connectivity juga one-way communication karena sifatnya hanya di tap saja ya jadi dari HP dia bisa ngetap barang-barang yang tertentu yang ada di gudang misalnya ini adalah bentuk dari I Beacon ya kemudian ada di situ ada cukupan dari IP ke yang Anda lihat di sini ya mulai yang dari midget itu sampai 20 cm yang dekat 2 meter dan paling jauhnya sekitar 10 meter ya ini seperti teknologi RFID ya tapi khusus di sini digunakan ya untuk melakukan tap pada barang-barang yang seperti yang anda lihat di sini misalnya di rumah sakit ya atau di perangkat-perangkat yang digerakkan seperti kursi roda dan sebagainya itu bisa ditanam identifi ya di sini supaya bisa mengenali masing-masing alat bisa didaftarkan di masing-masing aset kemudian bluetooth disini untuk short range juga 10 meter untuk low energy itu mulai dari versi empat atau sekarang sudah versi lima yaitu penggunaan konsumsi dayanya cukup rendah dan disini kita bisa memilih informasi dari device ke smartphone device mana yang ini akan di-share ya sebagai master atau sebagai sleep ada two-way communication karena mereka juga bisa saling mengirim ya artinya ya ini mungkin yang sering Anda lakukan ketika menggunakan bluetooth Anda bisa mengirim dari satu device ke device yang lain demikian juga device yang lain juga bisa mengirim ke arah kita dan juga di sini juga terjadi deployment dari sensor-sensor khususnya bluetooth ya dimana di sini Anda lihat ya seperti sensor temperatur yang di integrasikan dengan bluetooth sehingga bisa mengirimkan ya hasil dari monitoring suhu di satu badan itu dengan menggunakan bluetooth yang ditangkap oleh HP ya jadi di sini ada connectivity kemudian di HP itu sifatnya dia juga menjadi local database ya dimana di dalam WiFi itu ya di sini kita juga bisa memonitoring apa saja event kemudian juga memberi alert melakukan analitik dan juga di sini melakukan satu bisnis Hai bisnis capturing yang bisa kita bisa kita bisa kita gunakan ya untuk mendukung alat-alat yang kita gunakan di situ nah disini sama juga dengan bluetooth gitu ya ya meskipun di sini tergambar WiFi tapi itu juga bisa digantikan dengan bluetooth gitu ya dan juga di versi-versi yang lebih tinggi versi 4 versi 5 ada beberapa topologi yang bisa digunakan di bluetooth sehingga tidak hanya satu Master dan satu sleep tapi bisa ada juga beberapa master dan sleep yang mengirim data secara simultan ya kedua arah ya jadi disitu teman-teman bisa melakukan streaming meskipun yang di play dalam satu waktu ya kalau anda mengkoneksikan dengan speaker dan juga mengkoneksikan dengan perangkat dalam hal tujuannya untuk streaming ya disitu masih satu arah lebih kalau terjadi komunikasi data dan sebagainya ingin ya paling gampang contohnya di ketika anda bermain game meskipun terus sekarang rata-rata menggunakan wifi gitu ya tapi idealnya bahwa alat-alat itu bisa terdapat beberapa masternya beberapa slave jadi pusat datanya alat-alat yang lain sebagai slave yang disitu bisa kita menerima ya data dan juga merespon balik dari master ketika diminta satu request dan untuk application nya ini cukup luas dari sisi bisnis kita bisa melihat bahwa ada peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan dari sisi healthcare ya Anda sudah melihat bahwa di zaman sekarang ini banyak sekali ya jam smartwatch yang disitu khusus digunakan untuk memonitoring ya terutama untuk kegiatan kita merekam step berolahraga dan merekam heart rate kita dan juga ada juga beberapa smartwatch smartwatch yang bisa mengerti tekanan darah itu saya rasa hanya permainan saja karena namanya tekanan darah itu memang harus ada satu tekanan ya ketika ingin mendapatkan ya konversi ya dari seberapa cepat jantung disini memompa darah ya di situ perlu ada bagian-bagian tubuh kita yang dalam normalnya kita pakai ya untuk tensiometer sendiri pasti ya membutuhkan menggunakan pembuluh-pembuluh darah yang ada sedemikian jantung rupa sehingga bisa dimonitoring nah disitu juga ada beberapa hal yang sekarang juga menjadi tren seperti respirometer yang pernah saya bahas sebelumnya dimana kita bisa memonitoring tingkat nafasan kita tingkat penyerapan oksigen di tubuh kita hanya dengan menggunakan IR sensor saja jadi kita bisa mengetahui bahwa di tangan kita itu seberapa cerah ya Rona dari kulit kita itu yang ditembus oleh IR ya areanya seperti apa itu menunjukkan seberapa adresnya oksigen itu mengalir di dalam tangan kita kemudian juga untuk tadi saya jelaskan bahwa olahraga ya itu juga ada beberapa device sekipun secara akurasi yang belum di juga smartwatch yang merekam heart rate ya secara akurat ya di untuk advertisement untuk broadcast ya disini ketika kita menggunakan smartwatch itu bisa untuk media iklan yang mungkin ini belum pernah kita coba sebelumnya tapi itu menjadi satu sarana yang cukup efektif juga karena bisa kita bawa kemana-mana dan kadang kita lihat disitu bisa muncul advertisement yang menarik yang juga nanti dikoneksikan di HP ya sebagai ya biasanya smartwatch disini menggunakan HP ya untuk bisa melakukan koneksi ya ke internet atau juga dia menjadi docking station dimana data dari smartwatch itu biasanya sebelum kita koneksikan di cloud ya di situ ada satu terminal sebelum datanya di masukkan ke internet yaitu di HP kita dan juga ada industrial IoT dimana tadi anda sudah lihat contohnya beberapa dan juga salah satunya nanti yang akan kita bahas yang cukup menarik di bidang-bidang yang lain baik di pertanian ya peternakan dan juga di sini kalau kita lihat tadi kita memperhatikan ya ini yang sering kita pakai di Asia yaitu adalah segpi dimana dipakai di beberapa bidang yaitu home energy retail building juga light ya kemudian juga di health juga rangenya medium dari 50 meter kemudian juga bisa dibentuk satu jaringan single network yaitu personal area network ya dimana masing-masing device disini saling bisa terkoneksi ya sekali lagi untuk segpi ini perlu ada G2 nya yang akan mengatur komunikasi dari device yang mana menuju device yang mana cocok untuk sensor atau istilahnya adalah wireless sensor network kemudian ada meters ya kalau kita hubungkan dengan misalnya meteran dari PLN yang ada juga cocok untuk lampu ya kemudian disini secara interruptabilitasnya ya ini merupakan third party devices yang bisa kita akses nanti dari gateway ya bisa kita komunikasikan sehingga memang komunikasinya ini lebih banyak kepada dari node ke node gitu ya dan gitu itu mengatur kalau disitu butuh dihubungi beberapa alat sekaligus dalam waktu yang bersamaan ya sehingga untuk mencapai satu node tertentu ya dengan menggunakan segpi kita bisa menggunakan perangkat lain ya sebagai jembatan artinya kalau anda lihat disini ya ini ada beberapa lingkaran dari personal area network ya yang dibentuk oleh segpi ya misalnya nanti ketika lampu ini ingin berhubungan ya dengan beberapa alat yang disitu menjadi action ya artinya lampu itu bisa menjadi salah satu action devices dimana disitu ada sensor-sensor yang juga terhubung ya jadi misalnya ada sensor gerakan ketika ada seseorang yang bergerak lampunya baru nyala nah kita bisa melihat bahwa di dalam sensor gerakan tersebut mana device-divice yang disitu lebih tekat ya daripada jaraknya dia ke lampu nah disitu dia bisa menjadi hub ya atau menjadi satu loncatan satu jembatan ini misalnya ini anggap aja ya ini meskipun ini adalah wifi router ya misalnya ketika ini kita anggap sebagai satu sensor gerakan ya kemudian lampunya ada di area yang cukup jauh ya atau disini ada satu lingkaran yang lain yang perlu dituju nah misalnya ya ketika lampunya atau switchnya ada disini nah disini kita bisa menggunakan perangkat jembatannya yaitu yang lebih tekat ada HP dulu ya disini nah dari HP nanti meneruskan paketnya atau requestnya ke switch baru dari switch disini bisa kita menerima gitu ya responnya tidak langsung dari perangkat atau sensor atau itu ini juga bisa langsung mengirim satu komen ya application ya salah satunya di lighting automation kemudian smart metering home automation ada integrated building management system ya kalau anda mau bikin satu smart kemarin yang cukup menarik ada smart cost ya meskipun saya belum pernah melihat biasanya sih smart apartemen gitu ya itu bisa anda terapkan bisa anda padukan dengan kamera juga supaya penggunaannya jadi cukup menarik nah mungkin sebagai salah satu contoh yang bisa anda ambil gitu ya ya ini di salah satu kampus ada yang pernah bercerita ya bahwa disitu diteteksi ya kalau kita butuh aktivitas tubuh itu lebih banyak artinya berjalan dan sebagainya nah nanti di lift itu akan ada deteksi berat badan ya sebelum masuk ke lift gitu ya kita capture menggunakan kamera misalnya di deteksi berat badannya sekian oke kalau disitu lantai yang dituju cukup tinggi misalnya lantai berapa 30 atau 50 nah dengan berat badan sekian nanti akan disarankan bisa menggunakan perpaduan ya antara tangga dan juga lift gitu ya jadi liftnya dibatasi langsung ya dia bisa naik sampai lantai 25 misalnya dan kemudian untuk menuju lantai 30 tetap harus naik tangga beberapa step disitu untuk membantu agar dia juga melakukan aktivitas tubuh nah disitu contoh integrated building management system ya ya meskipun beberapa orang jadi cukup menyiksa juga gitu ya kalau dideteksi saya butuh cepat ya tapi misalnya kenapa saya harus naik tangga harus mengeluarkan tenaga lebih ya karena yang di zaman sekarang yang dikejar ya ke semua kemudahan gitu ya dan disini ada connected interrupt table ini adalah salah satu contoh dari smart home yang disitu ada satu gateway yang terhubung dengan banyak peralatan ya mulai dari lampu switch dan juga perangkat-perangkat yang yang lain seperti jendela atau juga mengharung ruangan yang juga bisa kita kontrol menggunakan IOT nah kemudian disini ini Lora ya biasanya dipakai ya di monitoring dimana disitu membutuhkan jarak yang cukup terlalu jauh sekitar 20 kilometer biasanya di area pedesaan yang tidak ada GSM jadi Lora itu ditanam di seperti banyak tempat ya seperti penggunaan wireless sensor network yang ada di Zigbee gitu ya jadi dia bisa menghubungi not-not terdekat ya misalnya kalau anda lihat disini ini ada device Lora 1 ini ada device Lora 2 ya untuk menghubungi device yang ada di jauh disana ya Lora ini bisa memanfaatkan not terdekat ya dalam hal ini ada Lora yang ada disini atau Lora yang ada disini ya atau cakupannya kalau misalnya disini ya memang sampai 20 km ya bisa langsung direct disini bisa berkomunikasi kemudian dia mensupport untuk data transfer ya cukup kecil biasanya hanya untuk berkirim data teks saja ya tapi kalau untuk berkirim video dan sebagainya ini belum kuat gitu ya sehingga perlu dikembangkan lagi karena memang tujuannya lebih ke pengiritan baterai ya karena bisa ditanam di tempat-tempat tertentu tidak membutuhkan charge sehingga memang dibutuhkan misalnya sekitar satu tahun baru diganti ya baterainya atau disitu ada juga ya memang yang beberapa saat itu perlu di charge tapi tidak efisien karena kadang not yang kita sebar disitu cukup banyak sehingga ya tadi normalnya dalam beberapa tahun sekali atau dalam beberapa bulan baru diganti ya baru di charge ya ada talking station yang mungkin bisa kita bawa ke masing-masing perangkat Lora ya kalau tidak ingin mengumpulkannya satu persatu ya masuk ke charging station kemudian apa sih aktivitas yang bisa kita lakukan misalnya disini ada ada satu akribot gitu ya selain chatbot yang anda pelajari kemarin ada juga akribot ya jadi sini kita bisa memonitoring ya seberapa lahan yang sudah pernah dibajak gitu ya oleh akribot ini mana yang sudah disebarkan bibit ya kemudian mana yang disitu sudah siap untuk ditanam mana yang tanahnya disitu sudah disiapkan untuk ditanam kemudian juga kita bisa memonitoring peternakan kita ya disitu untuk farming data dan disitu untuk mengirim data juga untuk beberapa binatang yang ada di peternakan kita bisa kita monitoring kegiatannya ya bisa kita kirim melalui sensor ya meskipun ada device-device lain yang menjadi ditambahannya itu ada smart traktor gitu ya yang digerakkan oleh Lora ini ya kita kirimkan satu pattern dia harus membaca dari area longitude mana sampai latitude mana gitu ya itu bisa kita terapkan seperti itu kemudian untuk WiMAX kemudian untuk WiMAX e-long ring juga ya 8 km single network sifatnya point to point kemudian ya cocok untuk device saja kemudian disitu hanya ada beberapa device yang bisa kita koneksikan dengan menggunakan WiMAX WiMAX ini biasanya di beberapa area cocok gitu ya baik di kalau pedesaan tadi rong rings itu lebih cocok ini di ruler area sepertinya lebih baik ada high speed high volume bedanya karena WiMAX ini merupakan dasar yang kita gunakan untuk modifikasi bandwidth yang kita konsumsi di dalam 4G ya baik disitu teknik pengiriman datanya supaya lebih optimal itu dikirim dengan menggunakan channel-channel yang ada jadi bagaimana kita bisa mendapatkan channel-channel yang kosong untuk komunikasi dan sebagainya ini cocok untuk tadi kamera CCTV kamera ya disitu bisa menggunakan WiMAX karena datanya cukup besar yang bisa dikirimkan kemudian applications hari ini untuk CCTV dan sebagainya kita bisa hubungkan ya atau untuk polis audio communication ya untuk komunikasi semua ke PlayStation ya tidak hanya di polis station bisa juga di beberapa tempat yang membutuhkan PlayStation yang bisa di pantai atau juga bisa di area hutan yang disitu dilaporkan misalnya ada bahaya kebakaran dan sebagainya bisa menjadi satu aplikasi yang ini ini GPRS ya di mana cocok untuk 3G dan 4G ya ini cocok di urban area yang disini mendukung high volume data transfer juga memang harus di charge harus di power disitu diberi satu power ya di mana memang yang membutuhkan baterai yang lebih besar ya sehingga disitu biasanya dihubungkan dengan sumber-sumber seperti diesel atau juga disitu ada baterai aki juga bisa ya untuk bisa dihubungkan dengan perangkat-perangkat yang membutuhkan koneksi 3G atau 4G ini di case tadinya ya misalnya bisa kita gunakan untuk tracking ya dari misalnya di pusat perbelanjaan ya disitu bisa kita terapkan ya satu antrian atau disini bisa kita terapkan di manufaktur ya di mana disitu ada satu proses tertentu yang anda lakukan ya di bagian ini anda mengapak barang di bagian tertentu ya anda memasuk-masukkan barang kemudian anda merakit sesuatu di bagian yang lain nah disitu bisa kita terapkan untuk aset tracking kita beri eye beacon ya di device-device yang disitu akan dilakukan proses perakitan ya kemudian di fase ini kita beri tag asalnya dari mana kemudian device apa ini untuk membedakan ya satu benda dengan benda yang lain dan disitu ada smart tagging ya kemudian disitu ada satu bluetooth untuk data transmit ya disini untuk mengidentifikasi mungkin di beberapa node disitu ada bottleneck ya karena menumpuk mungkin distribusi dari bahan yang ada yang anda lihat mungkin bahan yang kuning ya disitu yang digunakan nah itu lebih banyak supplynya masuk ini supply chainnya harus diatur gitu ya mana yang produksinya paling cepat gitu ya mana yang disitu produksinya lebih lambat ya sehingga nanti ketika masuk semuanya ada antrian yang perlu kita atur sehingga ketika barang itu sudah menumpuk ya bisa kita manfaatkan ya dari segi kita desain ya proses perakitannya itu seperti apa se-efisien mungkin atau mungkin disini juga bisa kita alirkan kembali ya kalau ada bottleneck tapi itu memang kurang efisien dimana memang disini yang kita tingkatkan ya efisiensi gitu ya kemudian kita mengganti ya beberapa proses yang dulunya memang dilakukan orang sekarang dilakukan oleh sistem keseluruhan dan semuanya dimonitoring gitu ya jadi jangan sampai ada satu proses yang mancat di sini kita bisa mengurangi juga inventory gitu ya artinya ya kita bisa menyimpan barang-barang tersebut gitu ya dengan lebih baik kalau digunakan ya di gudang teknik air beacon ini dan juga disitu mana barang-barang yang akan dibawa mana barang-barang yang akan dirakit dan sebagainya itu bisa kita manfaatkan satu sistem manufakturing yang disitu bisa menghemat waktu ya karena kita tahu ya proses assembly-nya itu seperti apa mana yang disitu kita butuhkan suplanya dengan cepat mana yang kita harus tunda dulu kemudian disitu ada juga ya untuk mengelola hasil sisa dari production kita supaya ada proses pengelolaan lebih lanjut sehingga beberapa sisa itu bisa dimanfaatkan tidak langsung dibuang kemudian disitu ada juga untuk energi manajemennya ya ada energi meter kita mengetahui ya berapa daya yang kita pakai untuk masing-masing alat karena alat produksi ya memakan daya yang cukup besar sehingga kita harus mengetahui di face-to-face mana saja ya yang disitu menghasilkan rugi-rugi ya untuk dayanya ya karena alat tersebut menghasilkan panas yang cukup besar daripada energi yang bisa disalurkan ya untuk dikonversi ya menjadi energi mekanik atau menjadi energi yang lain ya sehingga proses konversinya tidak terlalu optimal kita harus mengetahui di face-to-face apa itu kita bisa beri satu power bank tertentu ya untuk bisa meningkatkan efisiensi ya secara kelistrikannya seperti apa nah ini cocok kalau kita ingin lakukan juga audit gitu ya dari energy management supaya industri kita tetap dinyatakan sebagai industri yang hijau kemudian kita bisa melihat ya consumption power consumption untuk tiap mesin ya disitu ada KWH per unit ya yang kita bisa lihat dalam unit produksi kita ada KWH per shift gitu ya melihat satu keseluruhan dari satu proses yang ada dan kita bisa mengoptimasi ya energi dan juga harga dari harus kita keluarkan ya untuk disini bisa support daya dari peralatan kita masing-masing nah disini juga menjadi satu pertimbangan kalau kita ingin membuat ya seberapa banyak sih antrian jumlah antrian yang kita manfaatkan disitu apakah sebanding dengan jumlah daya yang kita keluarkan juga artinya apakah dengan memperbanyak antrian memperbanyak proses patch ya disitu tidak mengurangi efisiensi dan juga biaya ya biaya memang bertambah gitu ya tapi disini kita perlu pertimbangkan faktor-faktornya apakah dengan dengan menambah biaya efisiensi tetap bisa tercapai nah disitu perlu kita pertimbangkan sekian parking automation system disitu kita bisa memadukan ada sensor RF ya radiofrekuensi tertentu ya bisa mengirim di HP kita ya satu informasi lahan mana yang kosong ya karena ketika kita mencari parkir itu juga memboroskan energi wensin atau nanti ke depan energi dari mobil listrik kita sehingga disini perlu kita lakukan optimasi dari lahan parkir kita bisa deteksi ya dulu yang pernah saya rancang masing-masing kota yang anda lihat disitu anda terapkan satu sensor ya bisa paling sederhana adalah sensor pink sehingga nanti ketika sensor pink itu mendeteksi ya adanya objek dengan jarak sekian artinya disitu ada mobil kendaraan yang parkir atau motor yang parkir juga nah disini bisa menjadi satu informasi yang dikirim ke database dimana kita lihat oh ada satu lokasi tertentu ya dimana disitu tidak digunakan ya memang sensor pink itu bervariasi ya artinya ada yang bisa mendeteksi juga warnanya ya ada yang sensitif terhadap warna ada yang tidak sensitif gitu ya sehingga memang kadang dia memantulkan warna disitu dideteksi ya sebagai objek nah disitu perlu kita optimalkan juga atau juga ada yang menggunakan alat-alat tradisional gitu ya seperti balon ya sehingga dari kejauhan itu bisa nampak gitu ya balon yang disitu tinggi itu artinya adalah balon yang tidak diinjak oleh mobil gitu ya kalau balonnya itu tinggi artinya lahan parkirnya tersedia ya kita buat satu blok ya disitu yang diikat dengan balon ya dimana kalau blok tersebut diinjak itu menyebabkan ya balon tersebut bisa naik kira-kira seperti itu nah itu juga bisa nanti kita padukan dengan beberapa sensor ya seperti sensor kita mereteksi ya dari balon yang tadi terangkat itu seberapa jauhnya atau seberapa tingginya nah disitu ketika kita mengetahui hal tersebut nah kita bisa mengirim data juga artinya selain kita bisa melihat secara manual ya disitu bisa kita kirim datanya ke tempat kita mencari lahan ya tapi juga bisa dioptimasi juga bagaimana cara untuk bisa mencapai lahan tersebut jadi tidak berhenti di lokasi mana disitu ditunjukkan ada lahan parkir yang kosong tetapi juga ada satu guidance ya untuk mencapai free location path planning ya ini yang cukup menantang yang belum pernah dilakukan smart parking banyak tapi yang bisa melakukan guidance free location itu saya rasa belum dilakukan mungkin beberapa sudah melakukan ya tapi itu menjadi cukup challenge untuk kita bisa terapkan di tugas akhir kemudian kemudian smart lighting ya ada fitur level automation yang bisa kita masukkan ya misalnya di dalam MCB kita atau di dalam panel kita itu ada beberapa tambahan alat seperti energi meter atau disini ini pelindung dari petir atau pelindung dari lonjakan harus yang terjadi ya terus kemudian disitu ada open switch dan juga disitu ada gprs enable rtu ya disini fungsinya sekali lagi adalah kepada bagaimana kita bisa memanfaatkan komunikasi data itu untuk bisa mematikan ya menghidupkan atau menggeser relay ya atau juga mematikan switch ada kontaktor juga disitu ya jadi ini kalau kita gunakan bisa menjadi energi meter smart ya kemudian disitu ada satu kontrol yang terpusat ya ada monitoring monitoring sistem ada otomasi dari switchingnya ya kemudian ada energi footprint yang bisa kita ketahui karena semuanya kita monitoring yang penggunaan device itu seperti apa kemudian ada fault detection theft detection ya supaya disini kita mengetahui ya kalau ada yang mencuri daya bisa kita deteksi dan protection energi audit energi di saving light sensor scheduling ya ini kalau di jalan-jalan gitu ya ada yang nyantol disitu ya ada yang menggunakan device-divest tersebut secara terlarang ya atau juga ada pencurian tertentu yang tidak kita ketahui dari sumber-sumber yang lain nah itu bisa kita monitoring kemudian ini bisa kita masukkan itu di dalam cloud application dimana disitu kita bisa melihat ya ini adalah aset dari lampu gitu ya yang kita miliki dalam satu kota nah disitu kita bisa mendapatkan satu lokasi yang exact satu lokasi yang tepat untuk lampu kita dimana ada alertnya juga ada real-time operational yang bisa kita lihat disitu ada voltnya juga kalau lampunya tidak bisa nyala tidak bisa deteksi node nya itu dimana kemudian smart metering ya dari masing-masing region tadi bisa kita hubungkan juga ya dengan perangkat-perangkat komunikasi kita bisa membuat hybrid network dan disitu ada satu data concentrator unit ya dimana disitu menghubungkan sebagai central station ya dari gateway-gateway yang kita hubungkan ya disitu untuk mendeteksi dari jaringan mana ya ada yang bermasalah ada yang perlu kita atur jadi ada beberapa layer ya layer 4 disitu adalah meter data management layer 3 adalah data concentrator layer 2 adalah RFG2 layer 1 adalah AMR solution ya kemudian data hoping ya disini bisa kita memanfaatkan tadi adalah untuk metering ya dia bisa memanfaatkan ya node-node terdekat dia juga ya di dalam hal ini nanti bisa kita hubungkan dengan sistem pengelolaan ya beban ya disitu misalnya bagaimana cara deteksi beban-beban di node-node tertentu beban-beban listriknya seperti apa kemudian kita bisa alihkan ya kalau disitu terjadi kemadaman atau lonjakan beban dalam satu waktu nah disitu bisa kita alihkan gardunya ya gardu terdekat di area mana yang terhubung disitu nah disitu bisa menjadi satu alternatif juga kemudian electrical substation monitoring ya disini juga bisa sebetulnya untuk membantu ya pelaporan ya dalam hal ini ada beberapa gangguan misalnya yang terjadi ya baik itu di relay atau di trafo yang ada di kartu induk itu bisa kita memberikan real-time notification jadi cukup banyak ya untuk aplikasinya di bidang power ya dan juga kontrol cukup banyak yang anda lihat disini semoga bisa menjadikan ide ya untuk tugas akhir dan untuk substation untuk komponen monitoring ya kalau daripada kita harus mengecek not mana yang bermasalah ya kalau sudah kita otomasi semuanya pelaporan terus kemudian switching itu akan sangat membantu ya bisa kita terapkan sistem skada dari jarak jauh di base monitoring station nya bisa kita monitor langsung ada action dari perangkat yang bisa kita ambil ya dari jarak jauh meskipun kita harus mempertimbangkan ya memang ada beberapa node ada jaringan yang memang disitu bergabung ya sehingga kita perlu pikirkan itu bagian ada juga transformer remote monitoring ini semuanya berhubungan dengan power system ya apa yang kita monitoring ya oil level temperatur ya sehingga kita bisa tahu ya berapa kali kita perlu mengganti ya oil dari si trafo ini bisa beroperasi dengan suhu yang lebih optimal suhunya bisa kita monitoring ada action ya kalau harus diganti dan sebagainya itu bisa kita notif ya ke perangkat-perangkat terdekat atau ke monitoring station ada real-time performance kita bisa masukkan sensor arus atau dipadu dengan sensor tegangan kita padukan mendapatkan daya ada sensor gerakan untuk mendeteksi kalau trafo itu misalnya yang dicuri ada breakdown ya yang terjadi nah disitu bisa kita terapkan remote monitoring ya ini untuk energi baru terbarukan itu juga cukup challenging gimana kita bisa menginterkasikan tadi dengan beberapa sumber energi yang terbarukan disini antaranya yang paling sering adalah PV ya yang kalau anda amati nanti di lab yang ada di tempat disitu bahwa ada kegiatan tugas akhir banyak ya untuk mengkreasikan PV ini untuk bisa secara optimal menjadi satu sistem grid sistem yang bisa kita menyuplai energi tambahan energi pengganti atau di waktu waktu tertentu kita bisa nyalakan PV ini ya di siang hari kita bisa kumpulkan energinya di baterai nanti berhubungan juga dengan berbagai macam hal ya disitu bisa kita monitoring seluruhnya dan ada juga smart farming yang tadi sudah pernah juga di sampaikan di depan ada satu soil moisture ada temperatur sensor yang bisa kita masukkan di dalam tanah ya untuk mendapatkan suhu dari tanahnya itu seberapa kita bisa kontrol nanti untuk meningkatkan suhu tanah meningkatkan kisi yang ada di dalam tanah pupuk yang kita berikan dunia seperti apa tingkat kelembapannya apakah kita perlu siram atau tidak dan integration ya dengan weather forecast ya kapan terjadi hujan kapan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan nah disitu kita bisa antisipasi setemikian rupa ya kemudian ada automatic irrigation decision kemudian ada juga bagaimana kita melakukan proses sirkulasi dari air ya sehingga yang dimasukkan ke tanah itu bisa diserap lagi dengan lebih optimal ada efisiensi yang bisa kita masukkan nah kemudian disini ini sangat ideal ya kalau ada satu kontrak pertanian tertentu yang harus kita jaga gitu ya artinya disitu ada satu track track yang dimana bisa kita terapkan smart farming ini di dalam satu peta-peta tertentu yang teregister dengan beberapa kontrak ini bisa kita masukkan apa saja disitu ada pump control ya untuk pengairannya ada radio dan sensor ya ada juga beberapa node disitu kita masukkan soil sensornya kita kirim melalui radio kemudian tracking wildlife ini juga menjadi satu challenge bagaimana kita menanam RFID ini di dalam masing-masing hewan liar yang kita lepas misalnya di alam apakah dia masih survive atau dia mengalami kendala nah disitu bisa kita seperti yang anda lihat di new ya atau di netzio ya channel-channel tertentu yang memperhatikan secara khusus alam kemudian untuk asset tracking ini sudah kita sebutkan di depan heavy equipment monitoring excavator waste management ini cukup menarik juga ya mengelola sampah ya bagaimana kita bisa mengoptimasi rute dari pengumpulan sampah kita bisa mengetahui berapa persen ya sampah yang sudah penuh atau belum yang harus diambil atau yang besok bisa diambil menunggu diambil kita bisa beri alert sehingga truk sampah itu juga bisa mengenali ya mana-mana yang disitu perlu diambil terlebih dahulu mungkin dari delay kemudian ada backbone dari smart city mulai dari lighting control smart parking yang terintegrasi keseluruhan vehicle charging kalau sudah ada mobil listrik advertisement dan juga environmental monitoring kemudian juga ada live deployment yang bisa kita masukkan disitu disini ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di dalam bidang mesin untuk machine kemudian 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 kemudian